Masih bersama saya Nikian Pratiwi di seputar Bandung, Raya Malam. Pembesari pertama masuk sekolah, orang tua siswa di Sekolah Dasar Negeri 1 dan 3 Nanjung, Kejumatan Markasi Kabupaten Bandung diwarna antusiasme para orang tua siswa yang saling berbutan bangkun terdepan untuk anak-anaknya. Para orang tua siswa mendatangi sekolah lebih awal karena sudah menjadi tradisi berbut kurusi paling depan. Seperti inilah antusiasme orang tua dari berbagai daerah yang datang sejak pagi untuk berebut kursi paling depan. Tak ayal orang tua siswa pun harus beradu argumen dengan orang tua siswa lainnya akibat berebut kursi bagi anaknya agar duduk di barisan paling depan. Orang tua siswa bernama Lisa Nurajat mengatakan, dirinya datang lebih pagi agar anaknya bisa duduk di barisan kursi paling depan. Ia mengaku sangat antusias, melihat semangat dari anaknya untuk mengikuti sekolah di tahun ajaran 2019-2020. Sementara itu pihak sekolah menyatakan, meskipun orang tua dan siswa berebut kursi paling depan, namun hal tersebut tidak berpengaruh pasalnya akan diatur ulang oleh guru kelasnya. Ya, berebutan bangku orang tua pada orang tua, tapi walaupun berebutan nanti oleh ibu guru kelas 1 itu pasti diroling. Ada siang, jadi yang kelas itu aku, ada siang, ada siang, ada pagi, dan minima kelas A misalnya, kalau dirilang kelas A dari pagi setengah-setengah, pada hari pertama masuk sekolah, para siswa baru SDN Nanjung 1 dan 3 tak langsung diberikan mata pelajaran, namun para siswa baru akan melakukan proses pengenalan lingkungan sekolah pada hari pertama.